Intro Sahabat kece, sebanyak 17 wakil Indonesia telah berlaga di babak 64 besar, nomor individual kejuaraan dunia junior 2022. Babak 64 besar sendiri digelar pada Selasa, 25 Oktober, mulai pukul 9 pagi waktu Santander Spanyol atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Iya, sekedar informasi, kejuaraan dunia junior nomor individual digelar mulai Senin 24 Oktober dengan mempertandingkan babak 128 dunia. Dimana pada laga kemarin, Rafli Ramanda dan Azahra Putri Dania meraih kemenangan dan lolos ke babak 64 besar, namun pasangan ganda campuran junior Indonesia lainnya, Ahmad Sasvariansyah Sirgar dan Rafika Abela langsung terhenti di babak 128 dunia. Sementara Bodhi Ratana Teja Gotama, prai tiket 64 besar, usia menang 21-13-21-11. Kemenangan juga diraih oleh Zaydan Arrafi dan Felisa Alberta yang unggul atas wakil Korea 21-18-22-20. Sementara di Tunggal Putra, Muhammad Reza Al-Fajri juga lolos ke babak 64 besar, usia menang 21-5-21-11. Mutiara Ayupus Pitasari juga merangkak dari babak 128 dunia dengan meraih kemenangan 21-11-21-11. Tunggal Putri lainnya, Deswinta Hujansih Nur Tertiati juga meraih kemenangan 21-14-21-16. Kemudian Pradiska Bagasujewo meraih kemenangan telak di babak 128 dunia dengan kemenangan 21-4-2-1-0. Sementara pada hari ini, babak 64 besar, sejumlah pemain lolos ke babak 32 besar, yakni unggulan 9 ganda campuran Marwan Fazah dan Jessica Maya Risma Wardani yang meraih kemenangan 21-9-21-8 atas pasangan Andre dan Emily. Kemenangan juga diraih oleh Rafli Ramanda dan Azhahra Putri Dania yang mengalahkan Safinur dan Zeng Yanli 21-13-21-12. Menyusul Rafli dan Azhahra, Zaidan R. Rapinabawi dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu juga lolos ke babak 32 besar, usai mengalahkan pasangan Jepang unggulan 13, Sunye Ota dan Kanang Muroya 25-23-21-19. Sementara Esther Nurmitri Wardoyo unggulan 3 tunggal putri, memenangi laga derby melawan Deswanti Hujansih Nur Tertiati 21-10-21-11. Selanjutnya Bodhi Ratana Teja Gutama meraih tiket 32 besar, usai mengalahkan Sun Saito 21-19, 19-21 dan 2-1-19. Mutiara Ayu Puspita Sari juga lolos ke babak 32 besar, usai meraih kemenangan 21-19-21-18. Di Tunggal Putri, Indonesia juga meloloskan Tasha Parah Nailah unggulan 7 yang menang 21-11-21-8 atas Christina Theroux. Selanjutnya Prah Diska Bagasujewo juga meraih kemenangan 21-18, 16-21 dan 21-17 atas Tunggal Putra Jepang Daigo Tanioka. Sayang unggulan 2 Tunggal Putra, Alwi Farhan, bermain tidak dalam performa terbaiknya dan harus menyerah. Dari Wakil Thailand, Pani Capon, Tera Rapsakul, 17-21 dan 16-21. Sementara unggulan 4 ganda Putra, Muhammad Putra Erwiansyah dan Patra Harapan Rindo-Rindo meraih kemenangan 21-15-21-9 untuk mendapatkan tiket 32 besar. Sayang di Tunggal Putra, Indonesia harus kehilangan Muhammad Reza Al-Fadri yang terhenti setelah kalah dari pemain Kanada, Reza, kalah 15-21, 21-19 dan 22-24. Sementara di ganda Putra, pasangan Muhammad Fadel Ilyasaduni dan Yahya Raska Ananda Suprianto menang rubber game 10-21, 21-15 dan 21-16 dari unggulan 11. Berbeda nasib dengan ganda Putra, Raymond Indra dan Daniel Edgar Marvino unggulan 15 yang terhenti di babak 64 besar dari pasangan Taiwan, Huang Jui Swan dan Huang Sui, 16-21-18-21. Sementara unggulan 16 ganda Putri, Arlia Nabila Tessa Munggaran dan Agnia Sri Rahayu lolos ke babak 32 besar, usai menumbangkan wakil China Li Huazo dan Liao Lisi, 22-20-21-14. Dari ganda Putri unggulan 6, Anissa Naya Kamila dan Azharaditya Ramadhani, meraih kemenangan 21-10-21-8 dan berhasil maju ke babak berikutnya. Sementara wakil terakhir Indonesia, May Lisa Trias Puspita Sari dan Rahel Alicia Rose yang menjadi unggulan pertama. Berhasil melaju ke babak 32 besar, usai mengalahkan pasangan Farvara Frolova dan Sofia Lavrova.